. Madura United hingga saat ini telah menjalani 21 pertandingan dari 34 pertandingan yang akan dimainkan dalam BRI Liga 1 2021. BRI Liga 1 telah memasuki seri 4 yang digelar di Bali dan dimainkan di 3 stadion berbeda, yaitu Stadion Iwayan Diptadi Gianyar, Stadion I Gusti Ngurah Rai di Denpasar dan Stadion Kompiang Sujana di Denpasar. Hingga pekan ke-21, Madura United telah meraih 25 poin dan berada di peringkat ke-10 klasemen sementara BRI Liga 1 2021. Poin yang diraih Madura United berasal dari 6 kali menang dan 7 kali seri. Sementara 8 pertandingan sisanya, Madura United harus menderita kekalahan. Sape Kero, julukan Madura United, mendapatkan momentum kebangkitan usai mengalahkan PSIS Semarang 2-1 di BRI Liga 1, Jumat, 28 Januari 2022. Sejauh ini, Madura United telah mencetak 26 gol dan berada di posisi ke-8 untuk urusan mencetak gol. Jaja, penyerang asal Brazil menjadi top skor bagi Madura United dengan raihan 8 golnya. Untuk urusan kegolan, Madura United yang telah kemasukan 24 gol dan berada di urutan ke-8 sebagai tim dengan pertahanan paling sedikit kebobolan. Saat ini, Madura United terpaut hanya 5 poin dari persela Lamongan yang berada di zona degradasi. Dengan hasil yang tidak memuaskan sejak memulai seri 4, Madura United harus memanfaatkan 7 pertandingan sisa di seri 4 untuk meraih sebanyak mungkin poin, jika tidak ingin lebih kesulitan di seri 5. Berikut jadwal lengkap Madura United di seri 4 BRI Liga 1 2021. Tanggal 28 Januari, Madura United 2-1 PSIS Semarang. Tanggal 1 Februari, Persipura VS Madura United. Tanggal 5 Februari, Madura United VS Persela. Tanggal 9 Februari, Persija Jakarta VS Madura United. Tanggal 14 Februari, Madura United VS Persiraja. Tanggal 19 Februari, Arema FC VS Madura United. Tanggal 23 Februari, Persita VS Madura United. Tanggal 27 Februari, Madura United VS Persebaya.